Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, kali ini saya sedang berada di lapangan rampal yang ada di kota Malang ya Jadi lapangan rampal itu adalah salah satu tempat untuk olahraga kalau pagi Jadi hari ini hari Sabtu pagi Ada yang banyak lari-lari, jalan-jalan Dan saya kali ini mau olahraga drone teman-teman ya Mau drone racing, pakai mobil 7 HD Jadi dronenya seperti ini Nanti saya akan coba keliling-keliling di sekitaran sini Nah, sini ya teman-teman ya Cuma nanti nggak bisa jauh-jauh Karena saya mungkin nanti duduk di sini saja Nanti akan muter-muter ke sana Di lokasi-lokasi yang di bawah pohon ini Sama nanti sedikit di lapangan sana ya Panjang dari sini ke sana itu sekitar 200-230an meter Jadi mungkin nggak bisa nyampe Karena drone kecil ini mungkin kisaran 100-150 meter saja Nanti kita akan coba tes sinyalnya juga Dan kali ini angin sudah mulai datang Jam 8 pagi Langsung saja kita siapkan Oh iya, googlesnya saya pakai Fatshack Attitude V6 Remote-nya pakai jumper T-Pro Untuk modulnya pakai ELRS Ini Mobula 7 HD ELRS teman-teman ya Jadi saya pakai baterainya yang 450 mAh Tattoo Yuk kita main drone-nya Setelah biasa, langkah pertama kita Nyalakan remote-nya dulu teman-teman Welcome to OpenTX Oke, asyik Tidak biasa Ini pakai mobula LRS Terus kemudian kita nyalakan googlesnya dulu Semoga saja nggak crash ya Semoga saja aman Terus selanjutnya kita nyalakan drone-nya Jadi untuk gabungkan baterainya seperti ini ya Saya diajari mas pilot nakal ini Kita tunggu sampai dia berkedip biru pelan-pelan Kelip-kelip tapi pelan-pelan Sampai dia merekam Oke ya, sudah kelip-kelip ini ya Jadi tandanya sudah merekam Terus ini kita lap dulu Oke, kita cek di googles Kita rekam googles Oke, nanti kita akan coba terbang di mode acro ya teman-teman ya Kita taruh di bawah saja Biar nggak jatuh nanti Oke, langsung Kita coba menerbangkan drone Mobula 7 HD di rampal ya Saya tak fokuskan dulu ini Oke, mode acro Arming dan terbang Bismillahirrahmanirrahim Kita terbang sampai saja Kita menyusuri di lapangan dulu ini LQ-nya masih 100 tapi bergerak naik turun ya Lumayan jauh juga ini Mungkin sekitaran 80-an meter mungkin ya Luar biasa ya Kita muter-muter saja di tracknya Orang apa namanya Jalan kaki sama lari Ini teman-teman, disini ya Kerepek-kerepek karena terhalang pohon Luar biasa ya Kita berjalan Terbang di lapangan rampal Ini di bendiranya teman-teman Coba sekarang kita Agak kenceng sedikit Sebenarnya enak berdiri Tapi berdiri itu ngedek ya teman-teman saya Ini saya tadi lewat jalan sini ya Kita coba lewat jalan mobil Disini semoga tidak ada mobil lewat Wah sinyalnya kerepek-kerepek Ini pakai 200 ya 200 milliwatt Ini disini Ini di parkiran di belakang saya Luar biasa keren Disini aja ya Belusukan sini aja Jadi ini tadi settingnya 2,5 menit Tapi untuk satu baterai ini Bisa mungkin sekitaran 4 menit ya 4 sampai 5 menit Untuk terbang santai Ini biasanya dulu itu senam disini teman-teman Sebelum ada corona ya Karena sudah ada corona Sudah ada senam Kita coba main-main disini dulu Pakai drone kecil Mantep Ini saya disini teman-teman Nah sebelah kiri ya saya Kita muter-muter sini dulu Luar biasa rek Ini jalan mobil ya disini Keren Saya tuh sering nonton channelnya Mas Dianku Channel Dia juga Bikin-bikin video drone juga ya Karena memang channelnya terkait drone Sama mainan-mainan ya Saya lihat Mas Dianku Channel juga Model pembawaannya Kayak Kevin Talbot Kalau saya mau nyoba Kevin Talbot itu susah Baterai 3,6 Kita nanti Mereka di 3,5 ya teman-teman Kita kesana Coba kita Link quality Link quality nya 90an Ini jalan mobil ya Luar biasa teman-teman Tas santai saja ini ya Nanti mungkin dua baterai teman-teman Yang satu baterai Nanti mungkin agak di belakang ya Wah ini kehalang mobil-mobil Ini jadi agak kerpek-kerpek Jadi tampilan saya Yang dikecil teman-teman Yang saya nonton itu dikecil itu ya Video kecil Ini kalau Mas Andri Ramadhan Mas FPP Man Mas Pilat Nagal tuh Bisa smooth Nek saya masih kayak Anu teman-teman Kayak kuda lumping Jutan Mantep ya Coba kita naik Langsung Baterainya Karena butuh tenaga tinggi Untuk naik Jadi kita ganti baterai dulu ya Daripada nanti Tiba-tiba materi Ternyek Kayak pas waktu Dijatimpak dulu Jatimpak 3 Ini saya disini Tak lagi lah Sekali lagi ya Baterai habis red Oke low battery Kita Kembali Soalnya ini Kalau misalkan sampai kehabisan Baterai teman-teman Dia kameranya langsung mati Oke Landing Dia baterainya Sudah low ya Ini tadi Cuma Itu tadi Biasanya bisa sampai 3,5 Tapi ini Daripada nanti Tiba-tiba jatuh ya Saya ganti Baterai aja Telemetry loss Telemetry loss Terbang santui Pokoknya Ini saya bawa Baterai Satu lagi Sama ya Teman-teman Nih ada Satu lagi Ini Kita coba Sekarang Nyalakan dulu Kita persiapkan Asli saya Kalau habis Nerbangkan Terang Kayak gini teman-teman Apalagi di tempat umum Yang banyak orang Itu langsung Saya gemetar ini Don pule ini Tak Hilangkan dulu Oke ini Sekarang kita Nyalakan Telemetry recover Kita reset dulu Jadi ini tadi Bisa 4,5 menit Sudah ngerekam lagi Kita coba Mungkin Terbang sama saja Kita santai saja Berdiri Berdiri ya ini ya Sekarang berdiri Kita coba Berdiri Kita mode Akro Bentar Masih belum Fokus Ini Arming Dan Terbang Kita coba Terbang lurus Bisa dapat jarak berapa Nanti Tidak tahu juga Nanti kita coba Cek Wah kameranya terlalu Nundo ini Kurang dangas Ini link quality Di Tembus 200 meter Oke bisa sampai sana Sekitaran 200an lebih Oke link quality Jelek Kita kembali saja Jadi bisa 200an meter Lebih teman-teman Nanti kita coba Ukur pakai Google Google Art Luar biasa Luar biasa Rek Keren Keropak-keropak Dinyalin Adalah di depan sini Ini bisa 600 MW Teman-teman Tapi ini Pakai 200 saja Panas nanti VTN-nya Kalau terlalu besar Coba lihat sini Ini Di Bendera Tiang bendera Link quality Sudah jelek Kita muter balik Wuh luar biasa Rek Baterai 3,8 One minute Nih Disini nih saya Peren Ngomong-ngomong Angin ini lumayan Gede juga Sudah mulai datang Ini ya Nih Sini juga ada lapang latihan Sebenarnya ini punya TNI Jadi Kenapa saya berani Terbangkan drone kecil ini Tidak mengganggu Dronnya cili Bukan drone aerial Drone aerial Harus izin dulu Luar biasa Rek Tinggali itu masih 100 Batari 3,7 Oke kita belok Wuh Senderedek ya teman-teman Oke Sisi Kita coba ke Parkiran mobil ya Nih belakang sini juga ada tempat bermain teman-teman Ada taman dan area bermain ya Kita gak usah kesana aja Takut sinyal lelek Udah kerpek-kerpek kok Nih Nih saya disini Parkir mobilnya disini Nih saya disini nih Nih saya pakai Google Fatshark Attitude V6 Rekomendasi teman saya sih kemarin Tapi Rekomendasi ini HDO sih teman-teman HDO 3 Margo ini larang Wuh Sinyal kerpek-kerpek Kalau kerpek-kerpek kita hadapkan ke arah Apa namanya Arah drone nya Jadi ini saya mainnya kayak main kuda-kudaan teman-teman Kentul-kentul gitu ya Baterai 365 masih aman ya Oke kita coba Misuri bawah sini Wih Wih Anak kabel Rek Hampir saja Anak kabel Wih langsung Tak gas Langsung low battery Jadi Jadi ini memang Bisa 3S teman-teman Mobilat 7 AD Cuma Rekomendasi saya Itu di 2S saja Karena kalau pakai 3S Itu overpower Jadi gak bisa dikontrol malahan Malah Terbang kayak flyway itu loh Terbang Pergi jauh Entah kemana Wih Kita coba Kesini Wih Wih Low battery Kita mendarat saja Teman-teman Karena Radok suloyo Ini Baterai ini Oke Arming Disarming Dengok Arming Aduh Kita sudah mendarat Dan Waktu ini Baterainya Yang kedua ini Gak begitu banyak ya 2,5 Tambah 1,50 Sekitaran Hampir 4 menit Tapi lumayan lah Untuk menerbangkan Drone kecil Seperti ini Sebenarnya Saya juga sudah ada Mobula 6 HD Tapi Lupa belum tak Cess Berarti gak bisa bikin konten Oke Stop google Record Oke teman-teman Cukup sekian ya Video kita kali ini Keliling di lapangan rampal Pakai drone Mobula 7 HD Kalau teman-teman Ingin beli dronenya ini Harganya memang Lumayan mahal juga Kemarin drone ininya Sekitaran 2,3 Ditambah Antena Mikrofi ini ya Dari ORT Ini sekitaran Rp50.000 Terus kemudian Pakai Antena ELRS Itu sekitaran Rp200.000 Terus kemudian Jadikan sekitar Rp2,5 juta Itu sudah bisa merekam Itu tanpa baterai Terus kemudian Ada yang tanya Mas Kalau misalkan Satu paket itu Kenanya berapa Nah itu tergantung Dari remote Terus tergantung Dari Googlesnya juga Teman-teman Semakin bagus Itu semakin mahal Kalau ini remote Sekitaran Rp1,3 Ditambah Modulnya itu Rp500 Jadi Rp1,8 Terus sama ini Dronenya Rp2,5 Sama Googles yang saya pakai Ini kemarin belinya Sekitaran Rp5,3 juta Terus antenanya Dua ini Sekitaran Rp200.000 Sama baterainya juga Baterainya sekitaran Rp180.000 Jadi teman-teman Bisa jumlah sendiri ya Habisnya berapa Untuk main drone Seperti ini Karena drone seperti ini Mainnya mahal banget Bagi teman-teman Yang ingin main drone Seperti ini Memang investasinya Cukup mahal Jadi Kalau saran saya Investasi yang bagus sekalian Kalau ada dananya Googlesnya yang bagus Terus kemudian Remotenya juga yang bagus Nanti teman-teman Mau pakai drone apapun Itu enak Jadi tinggal Menyesuaikan Budgetnya Misalnya Beli micin dulu Yang kecil dulu Jangan yang HD Kalau sudah lancar Nanti lanjutkan ke HD Terus sebenarnya Bikin drone yang Dua setengah Tiga setengah inci Lima inci Tujuh inci Itu terserah Teman-teman semua Kalau saya lebih suka Yang micin ini Saya punya Protect 35 Itu pun gak pernah tak pakai Karena Main kan harus Di tempat yang luas Kalau drone kecil Micin ini kan Di tempat kecil pun bisa Tapi Itu tadi Resikonya adalah crash Sama Ya crash itu nabrak Sama Kalau misalkan hilang sinyal Ini tadi kita sampai sana Teman-teman Sekitaran 225 meter Itu masih bisa Ternyata Mobula 7HD ini Untuk 200 Apa namanya 200 milliwatt Itu gambarnya Masih belum krepak-krepak Sampai 200an meter Untuk remote-nya Pakai ELRS Settingan saya tadi Untuk ELRS-nya ini 250 Apa namanya Milliwatt ya Itu masih Sampai 200an meter Mungkin kalau tak gedekan Sampai 500 milliwatt Itu masih bisa Tapi Konsumsi baterainya Nanti akan tambah Bonus Oke terima kasih telah menyaksikan Dujuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh